Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Belum lama berselang, yaitu pada 5 Januari lalu 12 jet tempur F-16 Viber Angkatan Udara Taiwan hasil upgrade Unjuk kesiapan tempur dengan melakukan elephant walk di pangkalan udara Chia Yi Dan seolah tak lepas dari kontroversi Kemarin pada selasa 11 Januari 2002 ada kabar duga Bahwa salah satu F-16 Viber Taiwan mengalami musibah jatuh ke laut Sesaat setelah tinggal landas dari lanut Chia Yi Dikutip dari Reuters dan Indomiliter, 11 Januari 2022 Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan F-16 Viber itu hilang dari layar radar Setelah lepas landas untuk misi pelatihan di atas lapangan tembak pesisir Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen Telah mengeluarkan instruksi untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan Dan melakukan investigasi secara menyeluruh atas insiden ini Pusat Komandu SAR Taiwan mengatakan Para saksi telah melihat pesawat itu jatuh ke laut Dan dua helikopter SAR serta kapal SAR sedang mencari pilotnya Puntut dari insiden yang menipa F-16 Viber ini Maka seluruh latihan udara yang melipatkan F-16 Viber Dituda hingga penyelidikan tuntas Sejumlah insiden diketahui telah mewarnai proses upgrade F-16 AB Taiwan Untuk menjadi F-16 Viber Gilas balik pada tahun lalu Jet tempur F-16 Viber Taiwan pada 11 Agustus 2021 Mengalami insiden di udara Yaitu saat melakukan latihan manuver tajam Tutup kanopi pada penempur bermesin tunggal itu terlepas di udara Dalam insiden tersebut Pilot tetap tenang dan mampu menguasai keadaan Hingga akhirnya melaksanakan pendaratan darurat Kemudian pada 19 Agustus 2021 Diwartakan telah terjadi kebotoran hidrazine Hidrazine adalah cairan beracun tidak berwarna Yang digunakan dalam sistem kelistrikan dan unit daya darurat pada armada F-16 Taiwan Menurut pihak Aerospace Industrial Development Corporation atau AIDC Hidrida sangat beracun dan berbahaya bila terkena manusia Namun AIDC mengatakan Proses pengujian selama modernisasi F-16 Berlangsung sangat ketat dan dilakukan di area terbuka AIDC mengatakan bahwa meskipun terdeteksi kebocoran kecil saat ini Staff akan segera membersihkan semua peralatan yang digunakan Dan mereka yang bersentuhan dengan hidrazine Akan menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan keselamatan mereka Sejauh ini belum ada kabar lebih lanjut Tentang apa yang menyebabkan kebocoran cairan itu Dan yang terakhir Tentu hal ini membuat musuh dari Taiwan Yaitu China Sedikit lebih percaya diri Karena melihat kemampuan militer Taiwan yang sedikit kedeteran Tapi terlepas dari hal itu Apa pendapat Anda tentang jatuhnya si Vyper ini? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!